Pirsa Ajang Adu nyali berwujud tawuran kembali memakan satu korban jiwa di Kemayoran Cekerta Pusat. Herodisnya, korban tewas saat melerai dua kelompok yang bertikai menggunakan senjata tajam. Drama perburuan pelaku hingga harus kedatangan jenazah akan tersaji dalam kerbuk on location. Kena batu akhirnya jatuh. Nanti ini yang jatuh tuh nanti ntar. Saling tantang di media sosial. Ajak tawuran dari kelompok harapan mulia. Bapak, Bapak, Bapak. Aksi tawuran berawal dari saling tantang di media sosial kembali terjadi. Kali ini melibatkan kelompok remaja utan panjang dan harapan mulia Jakarta Pusat yang saling serang dengan dalih adu kekuatan. Buntut penyerangan tersebut, seorang korban tewas terkena sabetan senjata tajam diduga saat mencoba melerai aksi tawuran. Jadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 3 dini hari. Ada sekelompok pemuda dari kelompok hutan panjang menggunakan media sosial mengajak tawuran dari kelompok harapan mulia. Kemudian pada saat mereka melakukan pertemuan di Pertigaan Pabik Roti terjadilah tawuran antar kelompok. Kansip itu karena melihat di sana ada tawuran di hutan panjang meminta ke Lupi untuk melihat tawuran itu ke sana. Nah di sana mungkin si Kansip ini minta bantu nama Lupi untuk melerai tawuran itu. Si Kansip itu kena batu, dia bercerita, dia kena batu akhirnya jatuh. Nanti ini yang jatuh tuh nanti ntar. Nah di sini nanti kejadiannya tuh, ntar ada yang jatuh. Mungkin di situ Lupi membantu dia untuk supaya jangan sampai si Kansip itu kena. Tapi ternyata penyerang malah berbalik menyerang Lupi gitu. Kemudian salah satu korban, sodara MPL pada saat itu terluka di bagian perut. Dan pada saat dibawa ke rumah sakit, meninggal dunia karena lukanya. Yang saya tahu sih, bagian perut. Soalnya kemarin terakhir perutnya itu dilapisin plastik gitu. Mohon doanya agar kami segera bisa mengungkap jika pembantu dia terang siapa pelakunya. Silahkan lakukan saja untuk tempat-tempat yang lain yang bisa membantu. Meningkatkan kembangan keluarga dari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemudian kami dari Satres Krim Poles Metro Jakarta Pusat bersama-sama dengan POSEC Metro Kemayoran Jakarta Pusat membentuk tim gabungan dan langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Jalan belakang? Jalan belakangan. Jalan belakang? Jalan belakang? Jalan belakang? Ini? Apa yang dia itu? Bukan pakai kacamata? Tidak, Tidak. Mereka berubah, ubah, 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 ubah. 8 orang itu 4 orang di bawah umur atau anak yang berdapat dengan hukum Bahkan di beberapa kasus anak-anak sudah bisa melakukan kejahatan tanpa keterlibatan orang dewasa Syupi itu sekadarinya dia dagang Pak di sini untuk membantu memeriankan beban keluarga jadi ya